Kalian pernah gak sih ngalamin udah bicara sama seseorang jelas banget diulang-ulang Tapi dia masih ngerasa belum dikasih tau juga sama kita Itu rasanya kesel banget ya Untuk tau nih kenapa ya kok ada orang yang seperti itu Kita perlu paham yang namanya proses komunikasi di dalam diri seseorang Seperti apa yuk kita spil aja sama-sama Proses komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang Nah ternyata eh ternyata ketika kita bicara dengan seseorang Itu gak langsung masuk disave menjadi memori di dalam kepalanya Namun terjadi beberapa proses sampai akhirnya itu disave dan menjadi memori dalam diri seseorang Kayak gimana sih setidaknya kita mau membahas nih ada tiga proses yang terjadi saat kita berkomunikasi dengan orang lain Proses yang pertama itu adalah sensasi Maksudnya gimana mas Andra orang pas ngomong itu nyari sensasi Bukan kayak gitu Sensasi diambil dari kata sens Artinya adalah panca indra Nah panca indra ini adalah sensor kita untuk mendapatkan informasi dari luar sana Saya pakai analogi ya Mobil Gimana sih caranya Supaya dia tahu pas lagi parkir mundur ke belakang Dia itu udah deket sama tembok Caranya adalah dia punya sensor Sensornya yang ngasih informasi ketika ternyata mobil udah deket nih sama tembok Begitu juga dengan diri kita Gimana kita tahu lingkungan ini lagi panas Kita punya sensor yang sangat canggih kulit Untuk mengetahui ternyata di luar sana cuacanya lagi panas Lalu kalau orang lain Gimana caranya Saya tahu orang lain itu misalkan ya lagi marah sama kita Kita dengar lewat kuping kata-kata yang diucapkannya Lalu kita juga bagaimana melihat dari mata kita bagaimana bahasa tubuhnya Nah sensor-sensor inilah Yang membuat informasi dari luar masuk ke dalam diri kita Lalu bagaimana setelah sensori alias sensasi Ada proses yang kedua Kita masuk pada proses yang kedua Proses yang kedua Persepsi Persepsi adalah pemaknaan atas apa yang ditangkap oleh indera kita Dari informasi di luar sana Contoh mata kita nih ya Melihat orang itu tiba-tiba mengrenyutkan dahi Lantas kita memaknai Wah dia kesel banget nih sama saya mas Andra Kenapa mata saya melihat dahinya mengrenyut Mata saya melihat tangannya bergetar-getar dan mengepal Lalu muncullah sebuah makna dia marah terhadap saya Nah itu proses panjangnya Hanya kan orang gak pernah bilang kayak gitu sama kita ya Jadi itu adalah proses yang berikutnya Yaitu persepsi Dimana seseorang memaknai informasi yang ada di luar sana Komunikasi yang diucapkan kepada dirinya Sehingga dia memaknai hal tersebut Yang menarik adalah apa Proses pemaknaan ini bisa berbeda-beda setiap orang Contoh Duren Gitu ya Sama-sama menghirup wangi duren yang sama Orang pertama bisa memaknai enak banget nih duren Orang yang kedua memaknainya berbeda Aduh enak banget sih Ini siapa bawa pagi-pagi gitu ya Bau kayak gini Lihat ya Informasinya sama Persepsinya alias pemaknaannya bisa berbeda Inilah yang menyebabkan komunikasi Kita perlu berhati-hati Kenapa? Karena persepsi yang muncul atas hal-hal yang kita ucapkan Bisa jadi berbeda dengan maksud atau makna yang kita inginkan Karena itulah kita belajar teknik komunikasi Bagaimana caranya agar apa yang kita katakan Sesuai dengan persepsi alias pemaknaan yang terjadi di dalam diri seseorang Sehingga kita pesannya tetap tersampaikan Nah itu kita bahas di bab yang berbeda ya Kita mau lanjut ke proses yang ketiga Proses yang ketiga adalah memory Memory proses yang paling mudah untuk dijelaskan Nah memory adalah sebuah proses Dimana pemaknaan atas informasi yang tadi sudah kita maknai Itu direkam di dalam kepala kita Nah itulah yang disebut dengan memory Saya ulang pelan-pelan ya Jadi informasi tadi di luar sana Atau kata-kata yang diucapkan oleh orang lain Masuk kepada diri seseorang lewat sensornya dia Dan dimaknai yang disebut dengan proses persepsi Setelah dimaknai Barulah disave dan direkam di dalam kepalanya Kalau kita lihat Dari informasi sampai menjadi memory Sesuatu yang disave itu sudah ada beberapa proses Inilah yang menyebabkan Apa yang kita katakan Dengan apa yang direkam di dalam kepala seseorang Bisa berbeda Nah sekarang sudah paham kan Kenapa kata-kata kita Direkam dengan makna yang berbeda Di dalam kepala orang lain Karena tadi ada proses persepsi Lalu juga ada proses memori Apa saja sih persepsi yang terjadi Gimana sebenarnya untuk memahami persepsi Kita bahas di dalam video yang berbeda Semoga video ini membantu Sehingga kita lebih sadar lagi Dalam berkomunikasi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya